selamat menikmati dari MTR Exit G2 kita keluar dan kita akan terus jalan kaki tidak akan disambung dengan kendaraan ya biasanya minibus kali ini kita akan coba jalan kaki sampai ke lokasi sebenarnya dari Exit G2 MTR Yunlong ini ke enam sangway itu dekat ya sekitar 20 menitan apalagi kalau yang sudah tahu rupanya mungkin bisa lebih cepat lagi saya sengaja mengambil video secara sepotong-sepotong untuk memberi gambaran ke teman-teman arah ke sana ya apalagi ditambah cuaca saat ini sudah mulai semilir ya tidak begitu panas sehingga sangat enjoy untuk jalan ke enam sangway mari kita ikuti ya teman-teman disini kita belok ada parkiran kita belok atau juga yang lurus sampai mentok ke jalan sana juga bisa tapi saya ambil yang belok sini ke perumahan-perumahan ya nah setelah ada sembayangan ini kita belok kiri ya kiri karena memang bercabang tadi ke sana kalau tidak salah ke perumahan ya kita ambil yang ke kiri nah ini terus jalan sampai mentok ke jalan raya ya nah bila sampai sudah mentok ujung jalan ketemu Yunlong Kawirut kita belok kanan dan ikuti terus trotoar pinggir jalan ini ya jangan belok jangan berang ujungnya terus sampai melewati sekolahan ini sekolahan dan terus maju ke depan ya jangan belok dulu sampai melewati bus drop kalau sudah melewati bus stop dan sampai belokan ini kita boleh nyebrang di sini ataupun lurus yang jelas arahnya sama ya kita lurus dulu nyebrangnya di sana atau kita nyebrang dulu di sini yang penting kita arahnya tetap ke depan nah bila sudah melewati toilet umum ini berarti sudah dekat teman-teman kita tinggal maju sedikit sampai ke belokan masuk gang ya disitu ada petunjuknya ini disini belok kiri disitu ada tulisan tunam sangway udah tinggal ikuti ini saja sampai ke tepian sungai selamat menikmati selamat menikmati di Hongkong ternyata masih ada sisa pemandangan seperti ini ya teman-teman kalau memang mau dibikin jembatan dengan sangat mudahnya tapi ya itu tadi mungkin sengaja disisakan untuk mengenang keadaan desa zaman dahulu teman-teman teman-teman atau Haiya dengan 7 Hongkong dollar kita harus membayar secara cash ya teman-teman karena disini tidak diberlakukan batadong atau octopus card kita harus membayar secara cash di bagian penjaga ujung jalan sana nah disini ya teman-teman hanya $7 per orang hai 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 Saya ini dea nam sanggwa ya teman-teman kita bersiap untuk menikmati keindahan alam dan angin sepoi-sepoi di tempat ini wah ternyata hari biasa pun banyak apa pagi kalau hari minggu selamat menikmati terima kasih 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 papan yang menunjukkan jam aktifnya perahu untuk menyebrang saya dan kakek akan coba cari kuliner ala kadarnya disini ya katanya di dalam ada warung apung kita akan coba nikmati makanan disini woi di bensin aja jeng selamat menikmati sekedar mengganjal perut kami memesan satu mangkok tovufa dan satu botol susu kedelai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati